Kalau pada episode sebelumnya gue ngomongin tentang original song dalam sebuah film Nah sebetulnya antara musik dan film itu Nggak bisa dilepaskan cuy Keduanya saling menyokong Pada episode kali ini gue akan ngomongin tentang original scoring Di dalam sebuah film So, welcome to Jamescope Jadi untuk refresh sedikit ya guys Di dalam original soundtrack sebuah film itu ada tiga elemen Yang pertama adalah elemen dialog Yang kedua elemen efek suara Yang ketiga elemen musik Nah elemen musik ini terbagi menjadi dua kategori Yaitu original song dan original scoring Original song ini biasanya adalah musik yang ada liriknya Nah fungsinya itu bisa menjadi lagu tema di dalam sebuah film Jadi mewakili sebuah adegan dalam sebuah film Contohnya adalah lagunya Ipang yang judulnya Nggak ada takutnya di film Realita Cinta dan Rock and Roll Ada juga lagunya Celine Dion yang judulnya My Heart Will Go On di film Titanic Nah itu dia original song Beda sama original scoring Gue kutip dari kompas.com Scoring adalah rangkaian alunan musik instrumen lepas Yang tak berbentuk lagu sebagai pengirim film Fungsinya scoring adalah meningkatkan narasi Dan memberikan dampak emosional pada adegan yang diiringi Jadi scoring ini adalah musik yang nggak ada liriknya Dia full instrumental cuy Tapi nada-nadanya itu mewakilkan emosi Atau mewakilkan adegan si aktor dalam sebuah film Pokoknya apapun yang nggak bisa dijelasin di dialog Dan ekspresi si aktor di dalam sebuah film Itu dibantu sama scoring Nah terus kemudian gimana sih cara kerjanya nih orang bikin scoring ya Gue kutip dari kompas.com Musik komposer ternama untuk perfilman Indonesia Mas Agi Narutama berpendapat Kalo prosesnya adalah sebenernya gini Ketika sutradara punya ide untuk bikin sebuah film Sutradara ini calling penata musik Ya atau musik komposer Mereka brainstorming segala macem Dan menentukan oh misalkan film horror gitu ya Disini gue mau bikin film horror nih mas Agi nih Ntar nuansanya atau timelinenya kira-kira di tahun 1950-an Segala macem Nah dari brainstorming itu akhirnya muncul ide-ide untuk Gambaran scoring itu akan seperti apa nuansanya Nah setelah gambaran tadi didapat Si sang sutradara akhirnya memproduksi film Ketika film telah selesai diproduksi Kemudian masuk ke dalam tahap postproduksi Si musik komposer ini dikasih lihat Rough cutnya atau ketingan kasarnya nih ya Dikasih lihat untuk menentukan penempatan scoring yang telah dia buat Kayak misalkan Eh kayaknya di menit ke 20 nih adegannya Lagi ada setannya Ntar scoringnya diisi yang begini ya Yang lebih menyeramkan ya Ini durasinya kurang lebih 20 detik Nah pada tahap ini Si musik komposer nih udah nentuin nih Di scene ini Musik scoringnya berapa detik Di scene ini Moodnya kayak gimana Nah disini scoring yang baik adalah Scoring yang berhasil mewakilkan Adegan sang aktor Nah gak boleh juga nih Scoring tuh lebih menonjol dibanding filmnya Itu gak bagus juga Walaupun scoringnya bagus Tapi ketika penonton setelah melihat filmnya Ngebahasnya malah scoringnya gitu Itu termasuknya bagus Kalau lu mau lihat gimana caranya orang bikin Original score atau scoring Ini gue kasih lihat cuplikannya Nah ribet kan Makanya musik komposer itu banyak-banyak mahal Jadi sekarang udah tau ya Bedanya original scoring dan original song ya Kalau original song adalah Lagu yang ada liriknya Yang bisa dijadikan lagu tema Dalam sebuah film Sedangkan original scoring adalah Musik instrumental yang bisa mewakili Emosi, ekspresi Atau bisa mewakili sesuatu Yang gak bisa diungkapkan dalam dialog Oke? Gue kutip dari kompas.com Jadi mas Agi Naro Tama ini Bikin production house Di bidang audio bersama Bambi Drumernya Ben Sore Dan juga mas Tony Merle Gitaris ya The Brandals Nama PH audionya itu rooftop sound ya Original scoring itu Penting banget di dalam sebuah film Lu bayangin nih Kalau sebuah adegan gak ada scoringnya Terasa flat cuy Kayaknya di filmnya Gari Nugroho Yang judulnya Kucumbu Tubuh Indahku Menurut gue disini Original scoring dan original song Di dalam sebuah original soundtrack film ini Keren banget Bahkan nih ya Gue kutip dari artikelnya Jalurmusik.id Mondogaskaro nih Selaku penata musik di film Kucumbu Tubuh Indahku ini Meraih penghargaan sebagai penata musik terbaik Di tahun 2019 cuy Kongrets Mas Mondogaskaro ya Eran sih gue Kalau mas Mondo yang ngerjainnya Genius cuy Nah sekarang gue akan ngasih Beberapa nama musik komposer ya Baik itu luar negeri Maupun dalam negeri Yang karya-karyanya itu Berhasil meraih penghargaan Kalian pasti tau dong Film The Lion King Tahun 1994 Film legend itu Kalian bisa bayangin tuh Betapa megahnya Original scoring di film itu Dan tangan dingin Di balik Pencipta original scoring itu Ternyata adalah Hans Zimmer Berkat karyanya di film The Lion King ini Hans Zimmer berhasil Membawa pulang piala Oscar Dengan kategori Best Original Score Selain The Lion King Dia juga nih Nyiptain original scoringnya Film Interstellar Buat yang udah pernah nonton Pasti masih kayak Kebayang-bayang Betapa sepinya di luar angkasa Ya kan Original scoringnya Begini Kemudian selain Hans Zimmer Ada juga John Williams John Williams ini Yang bikin original scoringnya Film Star Wars Pada tahun 1977 Nah berkat karyanya Di film Star Wars ini Dia berhasil membawa pulang Piala Academy Awards Untuk kategori Best Original Score Lo tau gak Berapa ratenya si John Williams Dan Hans Zimmer ini Dalam menciptakan Original scoring Untuk sebuah film 75 juta US dollar Sampai 100 juta US dollar Cuh ratenya Untuk satu project Anjir melintir Langsung ngerti Satu project Info itu gue kutip Dari work.chron.com Kemudian selain Hans Zimmer Dan John Williams Juga Hildur Gutna.tear Nah Si Hildur ini adalah Orang yang menciptakan Original scoringnya Film Joker Yang diperankan oleh Joaquin Phoenix Salah satu scene Di film ini Paling gue inget adalah Ketika Joker Menari-nari Di dalam kamar mandi Jadi Jadi dia adegannya Cuma nari Tanpa dialog Tapi tariannya itu Diiring oleh Original scoring Yang Kayak ternyang-nyang Cuy Itu permainan Selonya Kemudian dari Dalam negeri Selain Monogos Karo Ada juga Mas Agi Narotama Mas Bambi Dan Tony Merle Jadi mereka bertiga ini Pernah terpilih Sebagai penata musik Terbaik Untuk film Pengabdi Setan Pada tahun 2017 Wow Keren Nah kalo menurut gue ya Profesi sebagai musik komposer itu Di Indonesia Jarang terekspos ya Gak kayak pencipta lagu Yang mainstream-mainstream Gitu ya Itu pasti Terekspos lah Nah itu dia bahasan gue Tentang original scoring Dalam sebuah film Kalo menurut gue Profesi musik komposer Untuk film Ya di Indonesia ini Masih jarang terekspos Iya gak sih Kayak gue yakin ya Beberapa dari lu Pasti Baru pertama kali deh Ngedenger nama Agi Narotama Nas Bambi Atau Tony Merle Gitu ya Nah mungkin ini bisa jadi peluang Untuk kalian ya Yang punya bakat musik Kalian bisa jadi Musik komposer Untuk sebuah film Yang menurut gue disini Lahannya Masih Bagus banget Kalo kalian mau terjun Ke bidang ini Asal serius Menurut kalian Film apa aja sih Yang original scoringnya Bagus banget Yang sampe sekarang Bikin kalian ternyang-ngyang Please komen di bawah Kita sudah sampai Di penghujung episode Jadi Please juga untuk subscribe Dan see you On the next episode Ciao Auf Wiedersehen Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!